Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Juran Bambu 71 Oke pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan bagaimana caranya Berbudik damper dari awal hingga penanaman Dan juga penebaran ikan Bagaimana caranya Let's go Kita ikuti Oke bagaimana caranya membuat Modnya ini Seperti ini ya Kita lihat dulu Seperti ini ya Ini usianya baru mungkin satu mingguan ini Dan tumbuhnya udah lumayan agak Tinggi ini ya teman-teman ya Oke kita lanjutkan dengan bagaimana caranya membuat Oke sekarang Oke sebelumnya ini akan saya tebar bibit lele dulu ya Yang tadi airnya udah kita siapkan Ini saya memilih bibit lele yang berkualitas ya Terbukti ini Lele nya Bibit lele nya lincah ya Ini saya menggunakan ukuran 57 ya Seperti ini 5 sampai 7 cm Maksud saya Ini ya Dan masing-masing ember Disini akan saya tebar Karena ember saya berukuran 80 liter Akan saya tebar Idealnya itu Per liter nya itu Sekitar 20 ya 20 ekor Eh kok 20 ekor 2 ekor Jadi kalau 80 Tinggal bagi 2 aja Jadi 40 ekor Oke ini udah saya tebar Saya hitung ya Sampai ini sekitar 40 ekor Karena ember saya menggunakan Ini embernya 70 sampai 80 liter Seperti itu ya teman-teman ya Jadi saya nebarnya mudah Kita tinggal taruh aja Seperti ini Ya Seperti itu Sampai semuanya Ember Semuanya ember Saya kasih Bibit Oke Langkah berikutnya Sekarang Langkah berikutnya adalah Bagaimana caranya menanam Buleh kangkung Atau Tanaman yang lain ya Dan disini Saya menggunakan ini ya Saya pakai yang baru aja Karena yang tadi itu bekas ya Ini pertama Jangan lupa Seperti ini Kita Lubangi Bagian samping Supaya nanti Nutrisi atau akar Itu bisa menyerap Daripada Air Dari limpah Budik damber Dan disini Saya menggunakan Medianya adalah Arang ya Kenapa saya menggunakan arang Karena arang ini Bisa menyerap Nantinya diharapkan Menyerap Kotoran-kotoran Yang ada di Ember ya Di budik damber Dan diatasnya Saya menggunakan Sedikit camuran pasir Dengan Kompos ini Supaya apa Pertolongan pertama Nanti Ini udah ada Nutrisinya Dan nanti Kita bisa Tanami Kangkung ya Jadi kangkungnya Dari biji Nah Seperti ini ya Setelah berumur 7-10 hari Kangkungnya Udah mulai tumbuh Seperti ini Yang saya taruh Dijendelkan Di bibir-bibir Ember ini Seperti ini ya Teman-teman Bisa kita lihat Dan ini Akarnya juga Udah mulai keluar Seperti ini Oke Nah Seperti ini ya Teman-teman Oke Dan Saya akan melihat Saya tunjukkan Ada di beberapa Ember saya Yang lain Nah ini Ini Ikannya Gurame ya Dan itu udah Mulai Makan juga Guramenya Oke Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi Sama ya Gurame dan Lele Kenapa saya milih Dua jenis ini Karena Dua jenis ikan ini Kalau dibudidayakan Di ember Itu Gak usah pakai Airator Sudah Mampu Bisa hidup ya Oksigennya Artinya Oksigen sudah Cukup ya Disini Mungkin kalau Ikan yang lain Nila Barangkali Atau Tawes Itu harus Menggunakan Airator Atau sirkulasi Air Biar airnya Mengalir Dan Oksigennya Bagus ya Dan ini Saya lihatkan juga Ini udah Hampir panen Umurnya udah 80 hari ini Lele-nya Ini udah Gede-gede semua Seperti ini Ya teman-teman Dan ini juga Di samping rumah Juga Saya menggunakan Kangkung Dan ini Namanya Apa Sudah Berumur Satu mingguan Lebih juga Ini ya Sudah Agak Agak Subur ya Dan ini Ikannya Di sini Saya menggunakan Lele ya Dan Pakan Saya menggunakan Pakan Lele ya Jadi Pakan Lele ini Yang Khusus untuk Pakan Lele Pelet Ini berprotein Sekitar 38% Ya proteinnya Oke kita Lihat Seperti apa Yang Barusan Ditebar Tadi ya Teman-teman ya Udah Ini berarti kan Lele nya Juga Umurnya Udah Satu minggu Juga Bersamaan Dengan Kangkung Yang kita Tanam Tadi ya Dan ini Seperti ini Akarnya Juga Udah Ada yang Keluar Jadi ini Udah mulai Menyerap Daripada Limbah Daripada Kotoran Lele ya Dan udah Subur Seperti ini Ini Nanti Panen Untuk Lele nya Panennya Sekitar Dua Sampai Tiga Bulan Atau Lapan Puluh Hari Dan juga Tanaman Kangkung Ini Bisa Panen Mulai Dari Lima Belas Hari Seperti Ini Teman-teman Oh Ya Ini Jendel Seperti Ini Jadi Mudah Sekali Ini Pakai Kawat Kita Kaitkan Saja Ini Seperti Ini Dan Dengan Mudah Kita Kaitkan Atau Kita Jendel Di Bibir Daripada Ember Ini Seperti Ini Oke Saya Juga Mempunyai Tanaman Yang Lain Teman Teman Ini Tanaman Bawang Merah Dan Ikanya Disana Ada Lele Gurame Gurame Jadi Bawang Merah Ini Sama Ya Proses Penanamannya Sama Dengan Gangkung Tadi Dan Medianya Juga Sama Seperti Itu Ini Saya Kasih Sekelilingnya Lengkap Semua Sampai Seluruh Bundaran Ini Saya Kasih Tanaman Semua Ya Saya Coba Seperti Ini Oke Kira-kira Seperti Itu Teman Teman Monggo Dicoba Bersama Sama Di Rumah Semoga Sukses Oh Ya Ini Pakannya Sama Ya Saya Menggunakan Belet Lele Sekaligus Yang Saya Kasihkan Di Budik Dampar Guramesa Ini Kita Lihat Bersama Bagaimana Gurame Yang Merespon Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Saya Menggunakan Pakan Yang Sama Tadi Lele Dan Mudah Membelinya Seperti Itu Oke Terima kasih Atas Perkenanya Mampir Atau Perhatikan Menyimak Di Video Saya Ini Dan Monggo Silahkan Disimak Sampai Akhir Ya Biar Video Ini Lebih Dari 10 Menit Ayo Kita Lihat Saja Kasih Bisa Kita Lihat Sudah Muncul Kurame Merah Padang Jumlu Ini Bipin Dari Dua Jari Dan Disini Umurnya Sudah Satu Bulan Bulan Itu Sudah Empat Jari Jadi Ada Kenaikan Berapa Ini Kita Tunggunya Nanti Sampai Empat Atau Lima Bulan Mudah Mudah Bisa Dipanem Selanjutnya Sudah Makan Selanjutnya Saya Akan Mereview Tanaman Ini Yang Disini Ini Umurnya Sudah 16 Sehari Kita Lihat Dari Di Dari 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 Dari